Intro Shalom dan selamat pagi bapak ibu beserta saudara-saudari dimanapun berada Semoga pagi hari ini sehat-sehat semuanya ya Berjumpa kembali bersama Rehat Renungan Harian Turaya edisi Kamis tanggal 26 Januari 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang berta dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan boleh membangun kami dalam keadaan yang baik Dan memberikan kami nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakannya Bapak Sebelum kami mulai aktivitas kami, kami rindu untuk mendengarkan dan juga membaca firman-Mu Dan sebelum itu ya Tuhan, urapi kami semuanya hati pikiran kami Agar kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu ini Dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapak Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Dalam nama-Namu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan kita terambil dalam Kitab Masmur Pasal 27 Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14 Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan Janganlah menyembunyikan wajahmu kepada aku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka Engkau lah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku Tunjukkanlah jalanmu kepada aku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan tukukanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan Ya amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasih dalam Kristus Yesus Tema renuan kita pagi hari ini, yakni berserah kepada Allah Dalam lirik lagu Kidung Jemaah 363 dituliskan bahwa Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya Ya, lirik ini hendak mengajak kita untuk menempatkan kehidupan kita dalam motoritas Yesus Bahwa dalam menjalani hidup ini sepenuhnya hidup kita ada dalam Kristus Dalam menghadapi pergumulannya, Daud berseru kepada Allah Daud sangat yakin bahwa hanya Allah yang sanggup meluputkannya dari segala persoalan yang menderah hidupnya Daud tidak mengandalkan diri dan kekuatannya sendiri Bahkan tidak mencari tempat untuk mencinta pertolongan yang lain Karena dia tahu bahwa hanya Allah tempat perlindungannya Daud sadar akan keterbatasannya sehingga ia bersandar pada kuasa Allah Hal itulah yang mendorongnya berseru kepada Allah Bukan dengan kata-kata semata tetapi dengan iman Dan dalam tindakannya ia menghuti firman Tuhan Daud menyerahkan kehidupannya kepada kehendak dan rencana Allah Agar tetap berlaku setia kepada apa yang Allah kehendaki Sekalipun ia berada dalam kesesakan Menghayati firman Tuhan saat ini Kita diberi pesan bahwa tetaplah hidup dalam kesetiaan Dan ketaatan akan firman Allah Sebab tugas dan keberbedaan kita di dunia ini Adalah menyaksikan dan menyatakan identitas keimanan kita Melalui tingkah laku keseharian kita Tidak sedikit anak-anak Allah yang kehilangan identitas keimanannya Hanya karena tuntutan kehidupan Bahkan ada yang meninggalkan Allah karena Berserah kepada Allah saat menghadapi perlindungan hidupnya Amin firman Tuhan Mengimani firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama Mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan yang mengakasih Allah yang kami sembah Yang senantiasa menjaga memelihara hidup kami Kami ucap syukur untuk pagi harinya Tuhan Engkau senantiasa memelihara kami Terlebih masih memberikan nafas kehidupan untuk kami rasakan Pagi harinya Tuhan kami sudah membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firmanmu Kiranya firmanmu ini senantiasa mengingatkan kami Untuk senantiasa bersandar dan hanya Bertopang kepadamu ya Bapak Sebentar kami akan kembali Memaksanakan aktivitas kami masing-masing Begitu yang bekerja Sekolah dan lain sebagainya Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kami Yang senantiasa memelihara kami Dan menjauhkan kami dari marah bahaya Ini menjadi doa syukur kami ya Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa Halulia Amin Terima kasih telah menonton